Berikut berita Arema Populer Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 tentang ambisi Presiden Klub, Gilang Widya Pramana untuk memenangi Piala Presiden 2022. Sementara itu, jumlah hadiah Piala Presiden yang fantastis juga akan diulas di berita Arema Populer hari ini. Terakhir, ada dua klub yang diprediksi jadi musuh Arema FC selanjutnya di perempat final Piala Presiden 2022. Gilang tekat menangi Piala Presiden. Target Arema FC Rai gelar juara Piala Presiden 2022 nampaknya semakin dekat setelah lolos perempat final. Sebagai tim yang punya nama besar di Piala Presiden, mereka bertekad menorekan prestasi kembali pada edisi kali ini. Arema FC sudah dua kali menjadi juara Piala Presiden yakni tahun 2017 dan 2019, kata Presiden Klub Gilang Widya Pramana. Kami sudah siapkan komposisi tim saat ini untuk menghadapi lawan yang juga tidak mudah. Insya Allah jika tetap diridoi, kita tetap mempertahankan juara, ujarnya. Pria yang dikenal sebagai Juragan 99 itu mengakui untuk menjadi juara Piala Presiden bukanlah perkara yang mudah. Di fase grup, Arema FC yang tergabung di grup D akan menghadapi tim-tim kuat seperti Persikabo 1973, PSM Makassar, dan Persik Kediri. Meski begitu, Gilang percaya Dendi Santoso dan kawan-kawan bisa menjaga maruah Singo Edan. Kami optimistis dan kami yakin meskipun ini Piala Pramusim, harapan kali ini kami berlaga kami maunya menang, setiap kami ikut turnamen kami juara, ucapnya. Apalagi Arema FC memiliki keuntungan karena menjadi tuan rumah babak penyisihan grup D artinya, tim asuhan Eduardo Almeida ini bakal mendapat dukungan langsung dari Aremania di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sebagai tuan rumah, Gilang mengatakan pihaknya akan mempersiapkan segala aspek dengan baik untuk menyukseskan Piala Presiden 2022. Kami tentu senang mendapat kehormatan dipercaya untuk menjadi tuan rumah Piala Presiden 2022, tutur Gilang. Yang pasti kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tamu-tamu kami yang akan hadir di Malang, ujarnya. 2. Hadiah Fantastis Piala Presiden 2022 Sementara itu, hadiah juara Piala Presiden 2022 mengalami penurunan cukup besar dari edisi sebelumnya. Besaran hadiah Piala Presiden 2022 ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan. Meski begitu, Iryawan menyebut jumlah hadiah berpeluang meningkat setelah adanya kepastian sponsor. 2 miliar untuk juara pertama, juara kedua 1 miliar, ujar Mohamad Iryawan. Yang jadi juara 3-4 500 juta rupiah, juara pertama nanti-nanti saya carikan lebih untuk ditambahkan, tambahnya. Yang juara 3 dan 4 500 juta, yang juara pertama kami akan carikan tambahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.